Salam saudara, saya mengalami sarap kejepit dan ada problem di masalah tulang belakang. Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa berbaring di sini, bahkan buang air besar, buang air kecil, itu di kasur saudara pakai pempes. Karena selama dua minggu saya sarap kejepit yang sangat sakit sekali untuk bergerak, saya tidak bisa apa-apa, aduh luar biasa sekali. Berbaring apapun sangat sakit sekali, apalagi jalan, bahkan tubuh saya itu sudah agak miring, pinggulnya agak jalannya begini. Setelah dirawat dua minggu, dokter berkata bahwa dua hari lagi saya akan mengalami, menjalin aminnya operasi. Dokter datang, dia menjelaskan apa saja problem yang ada di dalam tubuh saya. Dia lihat karena memang sarap kejepit, saudara, dan itu harus dibuang agar nyeri apapun sudah bisa kembali normal. Dan di pinggul saya juga itu ada problem yang harus diselesaikan. Ketika dokter berkata bahwa dua hari lagi saya akan operasi, Saya berkata kepada dokter-dokter, izinkan saya untuk berpikir dulu dan berebut bersama keluarga, bersama istri saya. Di situ saya merenung, saya agak sok juga dan saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, jika engkau telah menciptakan saya, telah menebus saya dengan kuasa daramu, Engkau sanggup, Tuhan, melakukan hal-hal untuk menyembuhkan saya. Dan jika ada kesalahan di dalam hidup saya yang mungkin tidak menomorkan satu dengan engkau lagi, Tuhan, bahkan saya ada suatu problem di dalam hidup saya, misalnya ada benci, dendam, kemarahan, atau apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saya minta maaf, Tuhan. Dan saya menangis, saya minta maaf, Tuhan. Dan di situ saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau telah menciptakan miliaran sel di dalam tubuh saya. Dan sangat gampang bagimu, Tuhan, jika engkau menyembuhkan, Tuhan, hanya beberapa organ yang ada di dalam tubuh saya, Tuhan. Izinkan saya ingin melihat mujijatmu, Tuhan. Izinkan saya, Tuhan. Karena saya percaya, Tuhan, tidak ada yang mau sel bagimu, Tuhan. Engkau dulu, Tuhan. Dari dulu sekarang bahkan selama-lamanya. Saya percaya kasihmu tidak berubah, kuasamu tidak berubah, Tuhan. Di situ. Dan ternyata, dalam perabatan dua hari ini, dua sampai tiga hari ini, Tuhan luar biasa hebat. Saya bisa duduk, saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Tuhan, Allah kita hebat. Saudara-saudara, dimanapun saudara, ada saat ini, jika kalian mengalami masalah atau apapun, saya berdoa, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menyembuhkan apapun yang mustahil bagi manusia. Apapun yang terlihat, kata dokter harus mengalami operasi atau apapun. Tapi tetaplah percaya kepada tabib yang ajaib dulu. Yesus Kristus. Jika mereka berkata, harus operasi atau apapun, kalau Tuhan Yesus bilang, tidak, tidak, semua akan sembuh total. Semoga apapun yang kalian alami, Tuhan juga memulihkan hidupmu dulu. Kamu harus minta ampun, ada akar pahit, apapun kamu harus lepaskan. Dan kasihi orang-orang yang bersalah kepadamu, karena Tuhan juga berkata bahwa ketika Tuhan Yesus disalib juga, mereka berkata bahwa tidak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kebenaran ada di dalam anda, kita semua, dan bagi mereka yang tidak mengakai kebenaran, ya ampunilah. Tuhan Yesus membakati, semoga Tuhan Yesus memulihkan hidupmu, menyembuhkan hidupmu, memulihkan keluarga, hubungan keluarga, dan apapun, penyakit apapun, bagi kita memang berat, tetapi bagi Tuhan sangat kecil. Karena dia telah menciptakan miliaran sel di dalam tubuh kita ini, jika dia menyembuhkan, wah kecil banget, ya. Mau dia sembuhkan, mau dia ganti dengan organ tubuh yang baru, dia mampu. Terima kasih. Tuhan Yesus semua berkati, haleluya.